Kali ini aku akan kasih tau kalian teka teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja yuk kita mulai teka tekinya. Teka teki pertama Randy adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya guys. Ia terkenal orang yang sangat baik di mata orang terdekatnya. Pada minggu sore ia jogging di suatu taman yang gak jauh dari tempat dia tinggal tuh. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dari belakang dan membuatnya jadi geger otak. Polisi pun menyelidiki kasus ini dengan serius dan menanyakan beberapa orang yang dicurigai melakukan hal tersebut. Yang pertama ada Sukma petugas kantor pos. Ia berkata, aku gak tau soal kejahatan itu pak. Pada saat kejadian aku lagi sibuk melayani pelanggan di kantor. Jadi ngapain aku harus ke kantor dan memukul kepalanya? Yang kedua ada Rama tetangganya. Ia bilang, pada sore hari aku memang melihat Randy ingin jogging pak. Tapi saya harus buru-buru karena saya ingin pergi ke rumah ibu saya untuk bermain. Ya mumpung lagi libur pak. Saya pun juga kaget mendengar kabar ini. Dan yang ketiga ada Yono sahabatnya. Ia mengatakan, memang kemarin dia sempat mengajak saya untuk jogging pak. Tapi saya menolaknya karena ada urusan keluarga. Kok kenapa ya ada orang yang tega melakukan ini kepadanya? Setelah mendengar alasan dari masing-masing terduga, polisi pun akhirnya mengetahui siapa yang telah membunuh Randy. Kalau menurut kamu siapakah yang telah melakukan pemukulan terhadap Randy? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kalian jawab. Gimana guys, kamu udah tau belum siapa yang melakukan hal tersebut? Yup, jadi pelakunya adalah Sukma, petugas kantor pos tuh. Kok bisa ya? Karena si Sukma bilang kalau dia lagi kerja saat itu. Jadi jelas-jelas dia berbohong. Mana ada kantor pos buka di hari minggu dan sore hari lagi. Pastikan tutup semua ya. Mungkin karena panik dia jadi salah membuat alasan tuh. Kalian jawabnya apa nih? Kasih tau ya jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Dika merupakan seorang pasien di suatu rumah sakit yang ada di Jakarta. Ia harus dirawat karena lagi mengalami sakit demam berdarah. Pada malam hari saat dia lagi tidur, tiba-tiba listrik di kota itu padam. Setelah lampu menyala dan ibunya Dika masuk ke dalam kamarnya, Dika telah tewas ditikam di bagian dadanya. Akhirnya ibunya pun memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Polisi menemukan tiga orang tersangka dan dia juga menginterogasi apa yang telah mereka lakukan saat kejadian. Dokter bilang, Saat kejadian aku lagi ada di ruanganku pak. Aku lagi bermain game offline di HP ku karena wifi di rumah sakit juga lagi mati. Jadi mana aku tahu siapa yang telah melakukannya. Suster bilang, Saat kejadian aku lagi sibuk ngeperin laporan pasien bulan ini pak. Karena kepala yayasan meminta saya untuk melaporkan laporan tersebut pada saat itu. Lagian kenapa aku harus melakukan hal tersebut? Ibu Dika bilang, Aku gak tahu pak soal kejadian itu. Pada saat aku pulang dari membeli makan dan obat dari luar, Tiba-tiba anakku sudah ditikam seperti ini. Jat sekali orang yang melakukan hal tersebut. Nah, dari alasan para terduga, Menurut kamu siapakah orang yang merupakan pelaku dari terbunuhnya Dika? Gak pake lama, 5 detik untuk kalian jawab. Dah nemu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah susternya guys. Karena pada saat itu kan di kota lagi ada pemadaman listrik. Mana mungkin dia bisa ngeperin laporan pasien bulanan. Kan dokter juga udah bilang kalau wifi rumah sakit juga ikut mati karena mati listrik tuh. Hayo, kalau kamu jawabnya bener gak? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ketiga Suatu hari polisi mendapatkan telpon dari seseorang. Ia mengatakan bahwa istrinya telah hilang dan gak tau kemana pergi. Akhirnya polisi pun langsung mengunjungi rumah orang itu guys. Setelah sampai polisi pun berkata, Ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Orang itu pun menceritakan kejadiannya. Ia berkata, Istriku membuatkan ku kue ulang tahun perdikahan kami dengan kue prim di pagi hari pak. Aku sebenarnya ingin sekali mencoba sedikit kuenya. Tapi istriku mengatakan kalau ini buat nanti. Kami juga sempat bertengkar sedikit dan akhirnya aku memilih untuk berangkat kerja. Nah, setelah aku pulang dari kantor, Aku sama sekali gak melihat istriku ada di rumah dan kue ini ada di meja pak. Polisi pun langsung berkata, Bohong! Loh, kenapa polisi tiba-tiba mengatakan kalau orang itu adalah pengbohong ya? Coba kamu cari tau yuk kenapa pak polisi menuduhnya berbohong. Dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana guys, kamu udah nemu alasan pak polisi mengatakan kalau orang ini sedang berbohong? Jadi jawabannya, Kalau istrinya membuat kue dengan whip cream dari tadi pagi dan gak ditaruh di kulkas, Pasti dengan otomatis cream itu akan meleleh ya. Jadi udah pasti dia lagi berbohong tuh. Kamu jawabnya apa nih? Siapa aja yang jawab benar? Wah, buat kalian yang jawab benar, pasti kalian super teliti nih. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki keempat Pada sore hari, saat sedang turun salju, Rara ditemukan meninggal ditemukan salju guys. Karena mendengar kabar itu, akhirnya polisi pun datang dan menanyakan apa yang telah terjadi pada Rara. Tukang kebunnya bilang, Aku gak tau soal kematian mbak Rara pak. Aku juga dari tadi lagi sibuk membuang salju yang udah menumpuk di jalan. Kakaknya berkata, Tadi sih aku lagi minum teh dan menyalakan perapian di rumah agar bisa mengangatkan tubuh. Jadi mana aku tau soal itu pak? Kokinya bilang, Aku gak mengetahui soal kematian mbak Rara pak. Aku dari tadi lagi memasak di dapur untuk makan malam orang-orang di rumah ini. Jadi mana aku tau soal kematiannya? Setelah mendengarkan alasan mereka semua, polisi pun mengetahui siapa yang telah melakukannya. Kalau menurut kalian, siapa ya dugaan polisi? Langsung aja waktunya, aku mulai dari sekarang. Udah tau siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap mbak Rara? Jadi jawabannya adalah kakaknya sendiri. Karena dia telah berbohong tuh. Liat aja rumahnya. Rumah itu gak memiliki cerobong asap ya. Jadi ngapain dia beralasan katanya lagi menyalakan perapian rumah? Kamu jawabnya yang mana nih? Kasih tau ya jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Bayu baru aja pulang membeli es krim di warung dekat rumahnya guys. Saat pulang ke rumah, ia kaget karena melihat saudaranya Raka tergeletak di lantai dengan luka benturan di kepalanya. Karena panik, Bayu pun langsung memanggil seorang polisi. Polisi datang dan menginterogasi tiga orang yang ada di rumah Bayu. Ada saudara perempuannya bernama Nila, sepupu laki-lakinya bernama Riki, dan yang terakhir ada ayahnya guys. Nila berkata, aku baru saja keluar dari rumah untuk beli coklat dan memberikan surprise valentin untuk pacarku pak. Riki bilang, aku baru aja keluar rumah membeli es batu untuk membuat jus bersama Raka. Saat aku tinggal ia ke supermarket untuk beli blender, aku menemukannya tidak bernyawa. Dan yang terakhir ada ayahnya tuh. Ia berkata, aku sayang banget sama anakku Raka. Dia orang yang rajin dan aku gak mungkin tega memukul anakku dengan sengaja. Kalau menurut teman-teman, siapa ya yang telah membunuh Raka? Gak pake lama, waktunya aku hitung mundur dari sekarang. Kalau dilihat dari setiap orang yang diinterogasi pak polisi, kalian lihat aja tuh. Ada bekas air di dekat mayatnya Raka yang kemungkinan berasal dari es batu yang dibeli Riki tuh. Gimana? Kamu juga udah curiga gak sama Riki? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-enam Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang asisten rumah tangga yang dimana salah satunya abis membunuh dengan sangat sadis tuh. Coba kalian perhatikan salah satunya ya. Karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba kasih tau aku di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke temen-temen kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out. Sub indo by broth3rmax